Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu kawan-kawan semua jadi cara membuat link google drive yang untuk dibuat atau ditaruh di lampiran surat keterangan perangkat pembelajaran atau adresi pembelajaran pertama-tama kita buka google drive google drive kita buka google drive kita klik google drive sudah tuh google drive nah karena tadilah masuk google drive email jadi langsung jadi pertama-tama kita klik new atau folder bikin folder baru klik misalnya perangkat pembelajaran pembelajaran kemudian bikin create nah disini sudah muncul tadi file folder perangkat pembelajaran kita klik kita klik sudah tuh itu tadi folder awal folder inti terus kita buka lagi folder bikin folder baru misalnya nah kita apa nah kita bikin itu rpp rpp oke nah sekarang lah muncul folder rpp nah setelah itu klik folder rpp tadi tadi kita klik new file upload atau kirim atau ungkah file kita klik nah kita carilah rpp mana yang nak kita upload misal contoh nih yang pdf kalau lebih bagusnya atau word juga boleh nah ini misal saya contoh rpp kelas 4 nah kalau misal ada yang dari tahun berapa tahun berapa rpp ya kan dalam satu kelas kan rpp berapa-berapa dari tahun berapa yang ibu punya klik lah semua di klik semua di klik atau di blok sudah tuh buka atau upload atau unggah ke nih lah masuk ke dalam folder yang rpp nah itu untuk selanjutnya kita nak bikinkan link kita klik lagi ke sini tadi ke perangkat perangkat awal atau kalau misalnya kita nak kirim kesacara keseluruhan klik ini klik kanan get link menuju ke link nah ini setelah itu kita klik nah disini kan ada keterangan general access akses pembuka nah kita klik disini kita klik anyone with the link semua yang memiliki link kita klik nah berarti ini ketikalah kita berubah ini tadi pengaturan ketika orang membuka orang lah bisa kita copy ini copy link inilah yang kemudian kita pindahkan misalnya ke word oke buka dulu ini buka di word di form atau format yang telah dibagikan itu nah kita copy kan nah ini klik spasikan sekali biar di warna biru link kalau tidak warna biru orang tidak bisa klik otomatis jadi setelah di copy di spasikan sekali berubah nah inilah misalnya ini copy kan nanti di copy kan di file yang mana kita dengar di copy file yang perangkat pembelajaran nanti inilah oke paham semua gue gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aaet gamer kita